Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Muhammad Asandi di YouTube channel Kali ini saya akan coba membahas mengenai gimana sih cara Peper yang tadi saya tengok keteliti dapat dipublish di TBI Gimana sih caranya? Oh iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah memvoting Ya, ataupun tidak di kolom atau di vote Instagram saya HM underscore Adesandi Dan saya ingin mengonfirmasi bahwa video ini bukan maksud untuk saya Riak dalam hal saya bisa lolos atau publish di TBI Bukan, saya ingin mencoba membagi ilmu Gimana secaranya agar Peper yang teman-teman kerjakan Atau yang teman-teman teliti bisa dipublish di TBI Oke, let's see adalah sebuah wadah Gimana agar kita mengetahui jurnal yang kita masuki Atau yang kita mau tempati di TBI Dengan mengklik si mago.jr.com Ini adalah agar mengetahui berapa besar ranking pada jurnal yang kita mau masuk Berikut ini adalah K1, K2, K3, K4 Semakin kecilnya semakin sulit Jadi, K1 ini semakin sulit banget Jadi, di bagian pertama ada di Cancer Journal for Clinicians Ada di K1 ya teman-teman Ada di bagian satu ada di K1 Dan seterusnya, teman-teman bisa lihat di simago.com Gimana sih caranya awalan Bagaimana sih cara daftarnya Jadi, teman-teman saya sarankan Buat you, Adas dan Info ini Jadi, teman-teman disini tuh klik share paper Teman-teman cari apa aja sih yang akan diadakan conference atau apapun itu Jadi, seperti ini contohnya di ICSIMA 2021 Yang diadakan di Bandung, Indonesia Kalau saya berbadi, saya mengikuti IMS Dari situ, habis paper yang dikirim Nunggu reviewer Habis nunggu reviewer, nanti dimintai registrasi Dengan cara Membayar Semakin cepat teman-teman Mesubmit atau memberikan paper Sebuah lokasi seperti ini ICSIMA atau IMS Semakin murah Teman-teman membayarnya Jadi, nanti habis itu Di reviewer Nanti kirim revisinya Habis itu dikoreksi Pokoknya revisinya Sudah matang Sudah bagus Habis itu conference Habis conference Kalau di IMS Ada revisi lagi Biar lebih bagus lagi Nah, lebih bagusnya lagi itu Nanti akan dikirim ke ITERPI Nanti habis oleh ITERPI Nanti apa saja sih Aplikasi yang saya gunakan Dalam pembuatan Pembuatan paper Yang dikontrol IMS Jadi, saya menggunakan Grammarly Jadi, teman-teman Grammarly ini sebuah Aplikasi yang Membuat grammar Grammar ini menjadi bagus Jadi, teman-teman Bisa mengklik Misalnya, contoh Ada Pendahun wang yang saya gunakan Seperti ini Jadi, teman-teman Harus membuat Sebuah pendahuluan Jadi, disini Nah, disini kan Nanti akan di-score Ada di-score Disini ada skornya 97 Nah, disini ada Warna Oren atau kuning Ini Yang bertujuan Disini ada Kata-kata yang Khas Keras Atau Ini ada Peningkatan ini Ada fungsin In compound Or complex Sension Kalimatnya ini Jadi, kalau teman-teman Berbayar atau premium Jadi, teman-teman Bayar atau premium Itu bisa ini Ini bisa lebih bagi lagi Seperti itu, teman-teman Saya menggunakan Grammarly Tanya kedua Yaitu Turnitin Jadi, Turnitin ini Biar mengetahui Seberapa Besar Seberapa Besar Citasi Atau Jimplak Atau Plagiat Plagiat dari Paper-paper Jura sebelumnya Seperti ini Contohnya Saya Paper Turnitin Saya Meminta tolong Pada dosen Bapak Eka Selaku dosen Polonik Negeri Surabaya Dan disini Nanti Di Turnitin itu Ada Ada Mengirim Sebuah paper Paper yang kita gunakan Dengan contoh seperti ini Yang saya gunakan Habis itu nanti ada Ases seperti ini Ada sebuah kolom Apa Pingatan ya Warna merah Ini di paper yang Di nomor 1 Dan Kalau saya sarankan Jadi sebuah kalimat Itu jangan Banyak Samanya Jadi Lebih baik Ada penggalan-penggalan Kata yang berbeda Jadi seperti ini ya Ini sama Seharusnya Tidak sama sih Topiknya hampir sama Tapi Topiknya sama Tapi Kata-katanya kita Buat sendiri Seperti itu Kalau di interview Yang saya ketahui Yang saya ketahui Kalau di AMS Itu Di bawah 15% 55% Ada yang juga bilang Di bawah 20% Juga bisa Ada yang dibilang Ada yang berbeda-beda Di lainnya Nah disini ada 14% Nanti disini Dijelaskan Apa aja yang Paling banyak Yang paling banyak Ya tadi Saya mengambil Di Zeling Yang membahas tentang New electrolytic Kapasitor Plus LED Triangle Based on Method Berdip Control Atau MPC Saya menggunakan 298 Itu teman-teman Nanti ada Grammarly Ada juga Turnitin Untuk melihat Plagiat dari paper Yang kita kerjakan Jadi selain itu Ada apa lagi sih Untuk biar paper Yang kita kerjakan Itu bisa dipublish Yang paling inti Yaitu Data Kalau ada data Teman-teman Insya Allah Bisa masuk Dipublish Dan data itu Bisa teman-teman Terangkan secara Jelas Dan padat Jadi Kalau teman-teman Tidak ada data Ya kita Gimana tahu Kalau sistem Yang teman-teman Itu bagus Semisal Yang saya kerjakan Yaitu LED driver LED driver Tanpa kapasitas elektronik Nah dimana Nanti Keluaran Tanpa kapasitas elektronik Ini tuh Bisa bagus Itu gimana caranya Karena kapasitas elektronik Ini kan Bisa mengurangi Lifetime dari LED Yang keluarnya Itu bisa bagus Gimana caranya Dengan penambahan Direksional converter Dengan menggunakan Cuk converter Yang saya jelaskan Di Paper saya Dan pada saat Ditambahkan Direksional converter Dengan band-band Cuk converter Topologinya Menggunakan Cuk converter Maka hasilnya Bagus Hasilnya itu Buat patuan Dan apabila Patuan ini Ditaruh di paper Insya Allah Bisa habis Apalagi Tetambah dengan Metode-metode Yang terbantu Terbarukan Saya pribadi Menggunakan ANN Artificial Neural Network Dan juga Dibandingkan Dengan MPC MPC ini Saya terangkan Tetapi Tidak saya jelaskan Secara rinci Dari reviewer 1 Menyarankan Agar diterangkan Secara rinci Tidak saya masukkan Jadi intinya Ini Publish ini Revisi Harus dikerjakan Sebaik mungkin Dan ada data Intinya ada data Dan juga bisa dijelaskan Untuk Alat bantu Aplikasinya apa saja Ada Grammarly Dan juga ada Turin Untuk sebagai Plagiat Grammarly Untuk mengoreksi Grammar Dan yang satu lagi Yaitu Adanya Selasa semangat Bagi teman-teman Yang ingin Publish Publish di Interplay Oke Cukup sekian Dari saya Mohamad Al-Sandy Apabila terdapat Salah kata Untuk menerangkan Dari penjelasan ini Dan sebelumnya Saya konfirmasi lagi Video ini Bukan untuk Menyombongkan diri Dari pihak saya Kribati Tetapi hanya Ingin membagi ilmu Buat teman-teman Gimana sih caranya Publish di Interplay Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Dan Terima kasih Bye